Saya sering mendengar orang mengatakan indaran tandai Mungkin saudara-saudara juga pernah mengajak orang, memberi nasihat kepada orang Tapi mengatakan indaran tandai Nah kamu bangmora Kamu bangmora terutama suruga Keraguan tentang kepastian kedatangan Yesus kembali Itu godaan yang paling besar Siapapun dalam ruangan ini Dan juga yang mungkin ikut ibadah dari rumah Dan karena ini dimasukkan dalam Youtube Suatu saat menonton lagi atau mendengar Siapapun Jika sudah mulai ragu tentang kedatangan Yesus kembali Akan mudah jatuh ke dalam kejahatan demi kejahatan Tuhanku tidak datang-datang Itu awal dari keraguan Itu awal dari dosa Dalam menanti Tuhan Jadi karena dia sudah ragu Apa dia buat Ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan Makan, minum, mabuk Saudara-saudara Penting sekali sebagai orang percaya Pegang teguh ini Yang sudah kita katakan tadi Saya siap menanti Yesus Kapanpun dia datang Tuhan menolong saya Tuhan menolong kita Tapi selalu harus waspada Terhadap kemungkinan ini Tuhanku tidak datang-datang juga Lalu tergoda untuk melakukan hal-hal yang memang Bertentangan dengan kehendak Tuhan Saudara-saudara Kalau kita lihat Kelakuan masyarakat kita Banyaknya nasihat Firman Tuhan disampaikan Di berbagai kesempatan Tapi Apakah itu membuat masyarakat teraja ini menjadi masyarakat kerajaan Allah Masyarakat yang takut akan Tuhan Masyarakat yang bertobat Masyarakat yang hidup baru Kita bisa punya dua jawaban Sebagian ya Sebagian yang lain Mungkin tidak Tidak percaya bahwa Yesus akan datang Jadi Tidak peduli Apapun yang dia kerjakan Dia akan buat saja Kekuatan-kekuatan Di dalam masyarakat Doktrin-doktrin Dianggap filosofi-filosofi Yang Makin menjauhkan Kita dari iman kepada Tuhan Perhatikan baik-baik Kalau kita rambu solo Sebetulnya sudah cukup lama Kita dibimbing gereja untuk sederhana saja Tapi perhatikan akhir-akhir ini Orang bukan lagi bertanya kepada gereja Bukan lagi bertanya kepada pendeta Bukan lagi bertanya kepada majelis Tapi bertanya kepada orang yang Dianggap Mengetahui adat Istiadat Lalu dikatakan Satu, dua, tiga, empat, lima Kalau itu dilewati Salah Dan bayangkan betapa Ada diantara kita Yang terpesona Bahwa Kita baru menjadi manusia sempurna Kalau semua tetek benge itu dilaksanakan Ingat baik-baik Jangan melawan Tuhan Dalam upacara-upacara seperti itu Ingat kakek nenek kita Yang sudah setia memberi hidupnya kepada Tuhan Jangan lalu Acara rambu soloannya kita Nistakan Kita najiskan Dengan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan Saya pernah berkhutbah di suatu tempat Saya katakan Saya dengar kisah hidup dari orang tua kalian ini Dalam bahasa manusia Sempurna Begitu baik ke gereja Setia dan Pokoknya Orang Kristen yang baik Dan sekarang upacara rambu soloannya Kalian mau Kotori Dengan perjudian Lalu saya katakan Bahasa kasar saya Kalau saya bayangkan Orang tua kamu Kalian sudah duduk baik-baik di surga bahagia Lalu kalian datang Tarik lagi dari dalam Demi kesenangan kamu sendiri Ini karena Tidak yakin tentang Kepastian keselamatan Di dalam Kristus Tidak yakin tentang surga Apapun yang bertentangan Dengan kehendak Tuhan Kita lakukan dengan Berani Malah dengan angkuh Dan itu bermula dari hal kecil Tuhan tidak datang-datang Jadi keraguan tentang Tuhan Akan membuat kita menjadi manusia Yang sangat berani Sangat pongah Melawan kehendak Tuhan Di tegur siapapun Kita tidak akan bertobat Di beberapa tempat Saudara-saudara saya katakan Kalau Kita semua yang hadirin ini Percaya kepada Tuhan Allah Yang maha kuasa Maha tahu Maha hadir Maha melihat Maha mendengar Artinya Tuhan yang kita percaya Itu luar biasa sekali Lalu mengapa masih berani Pimpinan adat mengatakan begini Membatasi Tuhan Gereja cukup bicara khutbah Jangan bicara adat Jangan bicara soal kehidupan sosial Setiap hari Minda komibisan Rompuan ni padang Tu puang matua Sehebat apa kalian Kedudukan apapun kalian Tidak mungkin Rompuan padang puang matua Allah yang begitu hebat Begitu berkuasa Apakah Apa kabar ya Karena memang firman Tuhan juga mengatakan Karena dosa tidak Langsung dihukum Kita anggap Tidak ada Tuhan Jadi saudara-saudara Ini perlahan-lahan Kita perlu ditegur keras Jangan karena ingin Mendapat pujian dari masyarakat Adat dan lain-lain Lalu segala sesuatu Kita angkat kembali Karena sebetulnya itu semua Menuju ke Dewata Mata aku Kisah ke Dewata Jadi yang neta Ini pokok Itu salah Jadi pilihannya Mau Ikuti Dewata Atau ikuti Tuhan Yesus Supaya kita lebih mudah Mengambil pilihan Jangan Abu-abu Saudara-saudara Saya cukup keras berkhutbah ini Karena saya tahu Akan banyak didengar orang Tapi memang harus Dikatakan seperti itu Kepastian keselamatan Sudah ya Sudah sempurna Di dalam Kristus Jangan kotori Dengan hal-hal yang lain Sebagai orang Yang sudah sangat diberkati